Ya salam sahabat kembali dengan Om Pro Channel Kembali menjawab pertanyaan dari sobat-sobat subscriber semua ya Subscriber Om Pro Channel Ya untuk video ini, video kali ini Om Pro menjawab pertanyaan dari sobat-sobat kacar mania ya Kacar, sahabat kacar Ya langsung ke tepi pertanyaan Untuk pertanyaan itu seperti ini Om Pro bagaimana mengatasi kacar saat lomba sering turun ke lantai atau nebok Nah seperti ini ya Lagi Om Pro bagaimana mengatasi kacar saat lomba sering turun ke lantai Ya gini Kacar yang sering turun ke lantai atau nebok itu biasanya itu Memang harus diberikan efek jerai ya Karena yang sebelum Om Pro mengulas pertanyaan ini Om Pro akan sedikit memberikan gambaran ya Untuk kacar Kacar itu kekuatan utama itu ada di kaki Kalau kaki itu tidak kuat Kacar itu akan turun untuk ambil nafas Entah itu turun yang ngeban Entah itu turun Memang dia ingin melawan musuhnya itu di lantai Jadi solusinya seperti ini Untuk kacar pilihlah tangkringan yang sesuai dengan kaki kacar Kalau di toko-toko burung itu kan ada ya Kacar itu tangkringannya itu yang gede Jadi ukurannya ya dua pensil seperti inilah Dua pensil dijatuhkan jatuh Dan inilah ukuran yang ideal untuk kacar Karena kacar itu kakinya itu gede Jadi kacar itu kekuatan utama itu ada di kaki Jadi anda harus mengingat ya Kalau kacar anda itu dikasih tangkringan kecil Tidak nyaman ya Dia akan turun-turun saat lomba Itu Itu untuk pengertian dasar itu ya Jadi untuk pertanyaan ini Bagaimana cara mengatasi kacar Supaya tidak turun lantai saat lomba itu ya Ini langkah pertama Anda harus mengganti tangkringan ya Tangkringan itu diberikan yang Sesuai dengan cengkeraman kaki kacar Yaitu tangkringan yang gedenya itu satu jempol inilah Bisa ibaratkan satu jempol tangan ini Ya Terus posisi Anda bisa merubah-rubah ya Kalau anda memakai sankar kosan Itu bisa dengan cara menyilang ya Menyilang itu Yang bawah itu ke sini Yang atas itu ke sini Jadi menyilang ya Posisi menyilang Jadi kacar nanti turun ke sini Naik ke sini Turun ke sini Jadi tidak akan turun Turun untuk kacar yang memakai sankar koper Itu bisa ditaruh Secara Tangga ya Yang satu di bawah Yang satu di atas Dengan posisi Untuk yang atas itu Bisa dikasih ganjelan ya Supaya kacar itu tidak satu nantinya Untuk tangkringan yang atas Bisa dikasih ganjel Ganjel itu kan ada di Jual burung itu ganjel Ganjel untuk tangkringan itu kan ada Itu ganjel ya Untuk tangkringan yang atas ya Agak mepet ke Di langit-langit sangkar Supaya kacarnya itu tidak salto Nantinya itu Nah terus Untuk langkah selanjutnya yaitu Memasang jebakan Memakai karet pentil ya Karet pentil itu Nanti bisa dipasang Di lantai sangkar Dan di atasnya Karet itu Kita kasih Karpet Jadi Apabila burung kita turun Sedek gitu ya Karena di Bawahnya karpet itu Sudah ada karet pentil Kacar itu akan kaget Karena Akan terpental Jadi Kacar itu Enggan untuk turun Dan untuk Selanjutnya yaitu Di bawah lantai Itu dikasih Sampu ya Jadi Saat anda lomba Itu saat mengkondisikan Parfetnya Anda kasih sampu Sampu Anda Anda bawa sampu itu Satu Dari rumah itulah Satu Bungkus Satu bungkus sampu Jadi disitu anda Koset-koset di Lantainya itu Habis itu Kasih semelotan Tipis-tipis Jadi supaya ada Kayak Apa itu Balon-balon Gelombong-gelombong Nah disitu Kacar biasanya Kalau turun Dia sudah Enggan ya Bila Satu kali turun Dia terpaksa Dia tidak akan Turun kembali Ya Hanya itu ya Untuk Menjawab pertanyaan Dari Sobat kacar man Cara mengatasi Kacar selalu Turun saat Lomba Jadi kan memang Banyak sekali ya Ada dipasang pula Ada yang dipasang Apa itu Krodong Ada yang dikasih rumput Tapi dari saran Om pro itu Saran Om pro itu Dipraktekan saja ya Itu karena Cara yang efisien Dan tidak terlihat Alec Selamat menikmati